Halo guys selamat datang kembali di youtube channel aku guys btw karena hari ini weekend jadi aku gak training jadi aku hari ini mau masak-masak guys karena biasanya kan aku beli di luar hari ini aku mau masak-masak nah untuk menunya hari ini aku mau masak ayam dan telur balado ya guys oke guys ikutin terus guys jangan lupa like dan subscribe oke guys pertama-tama kita rebus dulu ya telurnya guys nah setelah itu kita kupas kulit telurnya guys nah setelah telurnya selesai direbus dan dikupas kita tusuk-tusuk telurnya guys nah setelah itu kita goreng telurnya dengan minyak panas guys kita goreng sehingga kecoklatan ya guys sambil nunggu telurnya matang ini kita sambil ngupas mangga guys mangga lagi murah lagi musim 1 kilo cuma 10 ribu doang jadi kita kemarin beli 2 kilo guys nah telurnya ada kecoklatan sekarang kita angkat dan sisikan dulu ya guys setelah itu kita tumis ayamnya kita siring hingga agak kecoklatan gitu guys btw kita tumis tanpa bumbu apa-apa ya guys jadi ayam aja masukin sampai dia agak kering gitu guys jadi sampai kuning-kuning gitu ya guys setelah ayamnya udah kuning kecoklatan kita masukin bumbunya guys ini aku pakai bumbu jadi aja guys jadi aku nggak bikin bumbunya sendiri guys setelah itu kita masukkan sedikit air kemudian masukkan telur yang udah kita goreng barusan udah deh kita tunggu aja sampai mendidih gitu guys nah kita biarin guys hingga bumbunya itu meresap ya guys kita tunggu hingga mendidih hingga kuahnya itu kering guys nah ini mangga ku udah selesai aku kupas guys ini totalnya 2 kilo ya guys nah guys ini udah mateng aku mau pindahin ke mangkok ya guys dan aku udah korek rasa rasanya udah pas nggak perlu nambah apa-apa lagi guys ini udah mateng ya guys setelah itu kita siapin lalapannya guys ada timun terus ada kol ada pokco yang kami rebus selesai ini sayur rebus balado, ikan teri, sambal, ada abon ikan telur dan ayam baladonya ini enak banget ya guys bumbunya meresap karena aku masaknya juga cukup lama ya guys jadi rasanya udah pas banget enak banget dah buat kalian yang pengen masaknya gini tinggal beli bumbu jadi aja guys jadi gak usah repot-repot karena kan di tempat mes kami itu juga alat-alat masak juga terbatas guys jadi ya kita kalau masak ya belinya bumbu jadi jadi jarang banget kita bikin bumbunya sendiri guys ya guys ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati